Hai asal pertama panca ini asalnya dari Kampung Perebu nama Kampung itu karena Kampung Perebu itu itulah yang menyimpan benar-benar dari teman-teman Tukorak makanya bahwa Allah dari Kampung Perebu itu orang yang bawanya demu yang kami yang pertama bernama Ngada dan yang kedua bernama Mune semuanya kami yang membawa benar-benar keraman yang dari Kampung Perebu dulunya kemudian sampai ke sini didirikanlah suatu rumah atau tempat untuk penyimpan peninggal-peninggal Nenek moyang itu yang dinamakan panca di Kampung Pengadang ini dan saya ini pada saat sekarang menjadi pelayanan siapa saja yang disini mau dari mana saja ini kakek ini yang belayannya apa maksud apa tujuannya maka asalnya panca itu adalah rumah adat untuk menyimpan benar-benar peninggalan Nenek moyang yang dari dahulu beberapa abad-abad tidak salahnya tiga abad yang lalu benar-benar ini maka sebaliknya kalau tidak disimpan dengan baik mau diapakan lagi peninggal-peninggalan Nenek moyang kita itu maka diusun pengadang ini satu-satunya benar-benar ini yang sudah menjadi menyatu dengan masyarakat pengadang pada ususnya itulah maksud dan tujuannya dan awalnya itu yang dari Kampung Prabu pindah ke pengadang yang pindahnya itu moyang kami benar-benar mengada dengan muneh yang melaman dari Kampung Kampung Paus itu melaman di pengadang ini lalu sekarang besarnya bukan main ke pusat pengadang ini kurang lebih 200 kakak ada yang ada dulunya masih pelaman pelaman dari Kampung Paus itu ya kiranya yang dapat saya sampaikan dengan bapak saya kalau sejarah Mampi hit itu sebenarnya nama-nama tokoh kalau mau pihit itu itu namamu yang asal keturunan orang pengadang orang paus maka tidak lain tidak bukan apa saja benar-benar yang perlu di diulihakan harus dinamakan Buntu Mepihit maka Paca ini namanya Buntu Mepihit kenamu yang yang pertama awalnya mengadakan suku Paus dengan pengadang ini orang yang termasuk orang jagoan orang yang naupun Tunggu Mepihit itu kalau kakek di kepala yang ada di panca ini sebenarnya kepala musuh atau kepala orang jadi tempat-tempat yang ada di luar provinsi Kampung lainnya itu tahu bagaimana akan cerahnya orang tua-tua itu berarti ini hasil buruan ngayang orang ngadang asalnya orang pengadang sering ngayang dari paus ya dari paus pindah ke 21 ke pengadang yang punya ini dan berapa keturunan itu berarti kalau kita lihat kepala ini kepala orang kuat semua berarti mati dan pelawanan berarti yang bunuhnya dulu ke siapa itu perlahan tahun sejarahnya dari orang pengadang yang dapat ya dari suku Paus ya Oh menurut dari kakek bisa jawab kalau apa harapan kakek untuk pemerintah pusat provinsi untuk pengembangan rumah balai adat ini untuk kedepan memang memang masalah itu memang sudah lama diajukan oleh penelitianya supaya diadakan sekitar ini ada rumah adat bentang panjang dan sebagainya untuk perkumpulan masalah tapi sampai sekarang nampaknya tidak apa-apa tidak di disanggapi oleh pemerintah daerah belum ada ya nah ini cuma ada juga foto-foto foto-foto-foto nyata keimpannya dari ajuan itu tidak salah tahun 2010 rencana mau bikin balai adat susah rumah panjang tuh dimana di tengadangnya di belakangnya kira-kira dekat pancari lah kena ada salah satu bahannya mesuara adat kah masalah apa-apa pokoknya adat ke sini ya ya ya